Apa saja infrastruktur yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi untuk masa depan Indonesia? Nggak pakai lama, yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa kalian dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah SWT ya. Oke, insyaAllah pada hari ini guys, saya tertarik dengan apa saja yang Pak Jokowi lakukan di Indonesia selama dua peridia dia memimpin negara Indonesia. Tentu banyak proyek-proyek yang besar, yang menguntungkan rakyat, yang menyambungkan segala desa-desa daerah-daerah yang ada di Indonesia itu banyak sekali ya. Jadi saya pun mau tahu juga apa saja proyek yang sangat berpotensi, yang menguntungkan dan juga memudahkan rakyat untuk membuat produk-produk mereka itu dapat dipasarkan melalui proyek-proyek yang dibangunkan oleh Bapak Jokowi ini ya. Jadi, ayo kita simak video ini guys, daripada channel Info Awibisana. Nah, kepada yang baru ketemu channel ini, kalian support juga dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen. Oke, tajuk dan judulnya ialah Mega Proyek Jokowi 2023, Masa Depan Indonesia. Nah, tanpa berwarna sebasi, ayo guys, kita simak dulu video ini. Mega Proyek Jokowi yang mustahil dicapai oleh Presiden lain. Hmm, sepertinya ada yang berlebihan ya? Ya, kita lihat saja nanti proyek seperti apa sih. Presiden Jokowi telah memimpin Indonesia selama dua periode. Nah, beberapa pengamat nih telah memberikan komentar terhadap langkah maju yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur di tanah air. Bukan hanya sukses dari proses perencanaan, tetapi juga aspek penting yang dimulai dari proses pembiayaan, kerja sama usaha pun terlaksana sampai proses pengaplikasian di lapangan juga tereksekusi dengan nyata. Nah, apa saja infrastruktur yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi untuk masa depan Indonesia? Nggak pakai lama, yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Namun, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Info Awibisana Lanjut. Info Awibisana. Nah, ini Awibisana. Proyek pertama benar Trans Sumatera. Trans Sumatera Jalan Kemajuan Sumatera. Jalan Tol Tembagi Besar, pematang panggang kayu agung dapat dirampungkan konstruksinya. Pembangunan tol ini juga mendapatkan rekor museum rekor Indonesia atau rekor muri dengan memecahkan rekor yaitu pembangunan jalan tol terpanjang Indonesia. Jalan tol ini memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antar Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga terhubung dengan berbagai kawasan-kawasan produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Sumatera. Panjangnya guys, tengok. Bentuk lapan, panjang kiri dan kanan gitu. Ini satu proyek yang memang cukup panjang lah jalannya kan. Nantinya nih, jalan Tong Trans Sumatera atau JTTS ditargetkan akan rampung tersambung dari Lampung hingga hujung Sumatera yaitu Acah pada tahun 2024 mendatang. Hingga saat ini telah beroperasi sepanjang 653 km yang terdiri dari sembilan ruas besar. Kira-kira ada yang tak ya presiden berikutnya yang bisa mencahkan rekor ini? Oke, proyek yang kedua Susah mau pecah rekor ini Kita di pulau besar di bagian barat Indonesia, sekarang kita beralih pulau besar di bagian timur Indonesia, yaitu Papua Papua Ya, proyek ini bernama Trans Papua, merupakan salah satu poin pembangunan jalan Tong Trans Papua juga merupakan dalam pembangunan yang pajak poin bawah Jalan nasional yang menghubungkan setiap provinsi di Papua Membentuk Tapi gilanya, besarnya ini kawasan Lepas itu, kalau diikut daripada satu sehingga ke sepuluh ini guys Ini memakan perjalanan yang jauhnya berkilau-kilometer juga ya Terima kasih Terima kasih Jalan Trans Papua Jika dibandingkan Surabaya-Jakarta, jalan Trans Papua memiliki panjang 4 kali lipat lebih jarak antara Surabaya hingga Jakarta yang bercakap mencapai sekitar 4 kali lipat Jalan Trans Papua 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 Dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah-daerah yang terisolasi Sebagai mana yang kita ketahui selama ini Bahwa saudara kita di timur sangat membutuhkan jalan Trans Papua ini bro Sebagai pembuka daerah-daerah yang terisolasi bro Ya seperti Apin ketahui ya Di pegunungan sana bro Harga bangso itu sekitar Rp50.000 men Satu mangkok gitu Jadi kalian kalau cuma nice Rp12.000 perak BBM Jangan banyak demo Lu gak malu sama saudara kita yang di Papua Gak mengeluh mereka itu Gak mengeluh mereka itu Lanjut Proyek yang berikutnya adalah proyek yang ketiga Yaitu smelter single line terbesar di dunia Wah ini Smelter Private Indonesia Pembangunan smelter ya Ini untuk industri lirisasi ini yang dibangunkan di Indonesia ya Mengurangkan ekspor ke luar negeri ya Ini smelter Terbesar di dunia Ya Yang betul bro Terbesar di dunia Oh Terbesar di dunia guys Tentu telah menyaksikan Groundbreaking Pembangunan smelter Tembaga PT Freeport Indonesia Di kawasan ekonomi khusus Atau Tembaga JIP Gresik Jawa Timur Atas pembangunan smelter ini Jokowi mengunggarkan rasa bangganya Karena smelter ini disebut-sebut Smelter single line terbesar di dunia Smelter PT Freeport Indonesia Terbesar di dunia Seluas lahan 100 hektare Smelter ini dapat mengolah 1,7 ton konsentrat Tembaga menjadi 600 ribu ton kabelta Tembaga per tahun Dimana 98% Karyawannya Kera putri terbaik bangsa Yang berasal dari berbagai suku dan daerah Baik dari Papua Dan daerah lainnya di Indonesia Jokowi mengaku tak bisa membayangkan Saat pabrik ini rampung Smelter ini diproyeksikan Bakal memproduksi mas rata-rata 35 ton per tahun Dengan nilai transaksi yang dihasilkan sebesar 30 triliun per tahun Selamat 30 triliun per tahun Selamat proses kursi diperkirakan Bakal menyerap tenaga kerja Sampai dengan 40 ribu tenaga kerja Mendapatkan yang diperoleh dari smelter tembaga Yang mencapai 5,4 miliar US dollar Atau sekitar 77 triliun bro Jika kursi 14.300 per dollar Gimana nih kira-kira adanya Selain mengambil saham mayoritas Freeport Indonesia 51% Bisa membangun smelter sebesar ini Kira-kira selain presiden Jokowi dodoan Ada lagi nggak ya? Yang berikutnya adalah Kereta Api Sulawesi Ha? Kereta Api Sulawesi Kereta Api Sulawesi Kereta Api Sulawesi Ini adalah proyek yang sangat rumit Wacana pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Ternyata sudah pernah dilakukan sebaik sebelumnya Berdasarkan buku NEDERLAND INDI STATFORN AND TREN WEEKEND Pada tahun 1921 Halaman 108 Dijelaskan bahwa Studi kelayakan jalur per kereta api Swasta sudah dimulai sejak 1915 Sebayangkan tuh Sebelum Indonesia berdeka Studi kelayakan di Sulawesi Sudah dilaksanakan Bro Dan pada 2001 Bacana pembangunan jalur kereta api ini Dari ke permukaan Kemudian 2003 Pemerintah mulai menyelenggarakan Studi kelayakan jalur kereta api Di lintas Manado-Bitung Stasiun besar Stasiun kecil Namun ya Allah Lagi-lagi Proyek ini tiba-tiba Hilang bak di telang bumi Hingga akhirnya pada pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Pada 12 Agustus 2014 Resmi melakukan groundbreaking Dan pada Oktober 2022 Resmi kerel sepanjang 71 km Dibuka bertahap atau Uji coba pengoperasian terbatas Di mana tuh Ini belum lagi masuk Yang Jakarta-Bandung kan guys Yang kereta cepat Jakarta-Bandung tuh Fakta menarik lainnya Dari jalur kereta api Di Sulawesi ini Mempunyai lebar sekitar 1435 mm Maka kecepatan maksimal Kereta Trans Sulawesi Mencapai 200 km per jam Ada bang di Jawa Menggunakan rel terlebar 1067 km Sehingga kecepatan ketingginya Hingga 120 km per jam Sehingga kereta Trans Sulawesi Juga mampu menahan Beban Gandar yang lebih berat Dengan kapasitas angkut yang lebih besar Jika di pulau Jawa Hanya bisa menahan beban 18 ton Maka rel Trans Sulawesi Mampu menahan beban Hingga 25 ton Dikuti dari relaman Sidnek.gov ini Dalam rencana pembangunan Trans Sulawesi tersebut Bawas pertama kali Ditargetkan kampung Yalah Makassar Korepare 145 km Pada tahun 2018 kemarin Tuh Mantap Yang berikutnya adalah proyek PLTB terbesar di Asia Tenggara Ternyata Indonesia Pertama kali ini dalam sejarah nih Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin Tenaga angin Tenaga angin Tenaga angin terbesar di Asia Tenggara Ini lagi satu proyek besar Ini merupakan yang pertama Sekaligus terbesar di Asia Tenggara Presiden Jokowi Dodo meresmikan PLTB Sidrak Yang berkapasitas 75 MW pada 2 Juli 2018 kemarin Menurut Presiden Jokowi PLTB Sidrak dibangun sejak Agustus 2015 Yang telah mulai beroperasi pada awal 2018 PLTB Sidrak total memiliki 30 menerah kincir angin raksasa Yang masing-masing tingginya mencapai 80 meter Dan panjang baling-baling sekitar 57 meter Adapun kapasitas turbin menghasilkan energi listrik sebesar 2,5 MW KGT ini melayani 70.000 pelanggan listrik dengan daya 900 volt Yang dilayani oleh PLTB Sidrak Bro Tapi sayangnya nih ya Maksudnya ini kuasa angin Kuasa angin mungkin di Asia Tenggara ini Hanya Indonesia yang ada energi menggunakan kuasa angin Saya kurang pasti ya Kalau negara-negara lain Hmm oke Tidak akan bertahan lama guys Karena pemerintah saat ini sedang melakukan studi kerayakan Untuk membangun PLTB berkapasitas 150 MW Atau 2 kali lipat dari PLTB Sidrak Yang berlokasi di kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Yang segera terlaksana dalam waktu dekat Hmm Gimana tuh? Belum ada yang melecahkan rekor malah dipecahkan sendiri nih Kayaknya sama Presiden Jokowi dodo nih Padulah padu Oke yang terakhir nih Ya Oke terakhir Proyek ini masih belum selesai bro Tapi kemungkinan besar nih Proyek ini akan segera beroperasi bro Ya Proyek apakah itu? Yaitu proyek Kalimantan Industrial Park Pada akhir-akhir Kalimantan Industrial Park Presiden Jokowi atau Jokowi Meresmikan groundbreaking proyek Green Industrial Park Di Kalimantan Utara atau Kaltara Area proyek hijau itu diklaim menjadi kawasan industri terbesar di dunia Dengan investasi Seribu delapan ratus Seribu delapan triliun Wah Ngeri gak tuh duit men Di Industrial Park Adalah kawasan industri yang beroperasi yang menerapkan teknologi maupun produk bersih Pada umumnya di kawasan industri hijau tersebut Juga terdapat pengolahan limbah dan berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca Kawasan industri seperti ini bro Telah dimulai oleh beberapa nama yang berkembang seperti Korea Selatan, Denmark, China, Thailand, hingga Jerman Wadapun proyek Green Industrial Park Di Kalimantan Utara merupakan milik PT Kalimantan Industrial Park Indonesia atau Kiki Dan PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia atau Kiki Luas kawasan industri tersebut bro mencapai Siap-siap nih 30.000 hektare Wah Ngeri gak 30.000 hektare Kawasan industri tersebut nantinya bahkan menggunakan energi baru terbarukan Sebagai sumber energi utama Dan dua sumber energi diantaranya adalah Hidropower dan Solar Panel Selain itu Solar kan Solar Juga akan ditopang menggunakan bahan bakar gas Proses konstruksi proyek itu Juga ditargetkan rampung pada 2024 Dan beroperasi dilakukan bertahap mulai 2023, 2024, hingga 2029 Gimana? Kira-kira ada yang bisa mencahin gak? 2019 5 proyek ini bro yang sangat fantastik dan sulit kayaknya Sulit Sangat-sangat sulit dipecahkan oleh Presiden masa depan Ya Mungkin kalimatnya cocok sih Hampir mustahil Ya bro ya Hampir mustahil Bukan mustahil nih Hampir mustahil Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa Oke Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Huh luar biasa guys luar biasa Saya kurang pasti adakah nanti akan ada lagi Presiden seperti Bapak Jokowi untuk memancakkan rekod yang ada pernah Pak Jokowi lakukan untuk pembangunan di Indonesia ini Kalau diikutkan beberapa program yang dilaksanakan ini yang saya tertarik juga semelta tadi Tetapi sebelum itu proyek-proyek besar ini dilaksanakan selama pemerintahan Bapak Jokowi 2 Peredia ini Nah antaranya yang ada di video tadi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol bandara pelabuhan dan juga jalan jaringan listrik ini Di Papua tadi guys Sebenarnya Papua ini rupanya pembangunan-pembangunan yang dibawa oleh Bapak Jokowi ini cukup jauh jalan rayanya Kalau diikutkan tadi 4,330 kilometer jalannya Itu kalau diikutkan sepertinya negeri Sabah ini Negeri Sabah ini guys Begitu besarnya jalan-jalan yang disambungkan Belum lagi ikut jambatan-jambatan Kan Indonesia ini ada 17,000 pulau Jadi jambatan yang saya ketahui dibina oleh Bapak Jokowi ini cukup banyak Beratus-ratuslah jambatan Itu belum lagi diikutkan yang jambatan di Apa ini? Dibaik pulih Yang dibina baru Jadi Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sebenarnya ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam kawasan itu sebenarnya untuk rakyat untuk jaringan jalan-jalan raya itu tadi Untuk mengembangkan produk-produk yang ada di desa-desa kampung itu Dan bila ada jalan yang bertol itu Sebenarnya dia meningkatkan Apa ini? Akses kepada kampung itu untuk pergerakan dari satu tempat ke satu tempat Dan ini mungkin meningkatkan kualiti hidup masyarakat melalui program-program yang dibuat oleh Bapak Jokowi Ini sebenarnya kita tidak lagi nampak dalam masa terdekat mungkin Mungkin dalam lima ke sepuluh tahun akan datang Pasti akan Rakyat akan berkata bahwa Bapak Jokowi yang membangunkan projek ini Bapak Jokowi yang membuat jalan ini di masa pemerintahannya Jadi dari segi Stabiliti Untuk jangka masa yang panjang Apabila dilakukan semua ini itu Mungkin akan menstabilkan ekonomi yang ada dalam kawasan Indonesia Oke yang semelter tadi guys Semelter ini adalah satu fasilitas Industri yang berfungsi sebenarnya Untuk memproses bahan-bahan mentah yang ada di Indonesia itu Tanpa ke luar negeri diekspor lagi Jadi contohnya macam logam ataupun bauksit ataupun nikel Dimana salah satu faktor penting dalam pembangunan industri nasional ini di Indonesia Dan juga dia dalam beberapa hal akan dapat membangunkan kawasan di Indonesia ini Seperti untuk menyediakan bahan-bahan yang sudah siap nanti Ataupun memproduksikan bahan itu Daripada bahan mentah menjadi barang yang siap Kemudian dijual ke luar negeri Dan kalau diikutkan tadi Dari segi sumber tenaga kerja yang akan dapat masuk Untuk pembangunan semelter ini Lebih kurang 40 ribu Bagitahu tadi 40 ribu tenaga kerja Itu banyak guys Jadi Maksudnya di kawasan tempat itu Rakyat tidak perlu ke luar negeri untuk mencari pekerjaan Bila semelter fasilitas ini dibangunkan di kawasan-kawasan itu Jadi Pemerintah Indonesia sebenarnya Terutama Bapak Jokowi lah Mungkin Terpaksa menggunakan dana yang besar kan Dana yang besar ya Untuk membangunkan semua proyek-proyek ini Jadi Mudah-mudahan lah kita doakan semua ini akan berjalan lancar Dan juga didoakan semoga Bapak Jokowi juga dalam keadaan sehat baik Dan dapat mensejahterakan rakyatnya Ke arah yang lebih baik Ini guys yang perlu didokong sepenuhnya Apabila proyek-proyek ini dapat berjalan dengan lancar nanti Sebenarnya bukan Ramai yang tahu bahwa Ini proyek yang dibuat oleh Bapak Jokowi Kalau tidak dimasukkan ke dalam media-media seperti ini Mungkin ramai rakyat yang kurang tahu Apa yang telah dilakukan oleh Jokowi Jadi Melalui media-media sosial seperti YouTube Dan juga lain-lain ini Mungkin akan dapat Satu perkembangan yang terkini Terkait apa saja yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi Oke guys Mungkin kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri Terkait dengan perkara ini Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys Oke Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye